Halo guys, kembali bersama saya di channel Arlinski Cell kita kedatangan HP dengan tipe Infinix Hot 9 Play dengan tipe Infinix Hot 9 Play dapat anda saksikan di layar ada garis putih ini akibat jatuh dari customer dan user langsung minta ganti LCD baru oke, langsung saja kita eksekusi pertama kita mengeluarkan slot singkatnya ya, ini dia sudah dikeluarkan kemudian kita mencoba untuk membuka casing belakangnya ini dia guys akan mencoba untuk membuka casing belakangnya oke, ini dia guys harap berhati-hati ya guys karena ada finger frame-nya dapat putus nanti socket finger frame-nya ya, harus berhati-hati guys oke, itu dia guys sudah lepas casing belakang oke, kemudian kita mencoba untuk membuka satu per satu bau dari handphone Infinix Hot 9 Play ini ya, satu per satu dibuka bau punya ya guys bau, ya oke, kemudian kita mencoba untuk membuka titik belakang dari papan cas ya dan juga dilepaskan socket dari beberapa ya, maksud saya socket dari papan cas tersebut tadi ya, kemudian kita mencoba untuk mengangkat lagi atau membuka pelindung atau penutup dari mesin ini dia guys sudah dilepaskan oke, kemudian kita mencoba untuk melepaskan atau mencobot beberapa socket LCD socket baterai dan juga socket dari papan cas dan kemudian kita melepaskan kabel ceringan atau kabel antena ya iya kemudian kita mencoba untuk melepaskan baterainya dengan menggunakan saya menggunakan bantuan dengan congkel LCD disini guys iya itu dia guys karena di belakang di belakang baterainya itu ada kabel atau socket LCD dan ternyata guys sudah dilepaskan baterainya itu dia guys ada di belakang baterainya tadi kabel LCD atau socket LCD dan langsung saja kita lepaskan socket LCD nya guys oke kemudian kita mencoba untuk melepaskan untuk mengangkat LCD dari frame nya ya disini saya menggunakan bantuan blower ya guys ini dia guys saya menggunakan bantuan blower untuk melelehkan lem LCD maksud saya untuk melelehkan lem LCD ya dan sambil ditekan di lubang soket LCD dan dicari celah untuk mendapatkan atau mengangkat LCD sambil menggunakan bantuan blower ya guys ya itu dia guys dan ternyata lemnya sudah meleleh semua ya ya tinggal mengangkat LCD dari frame nya oke guys itu dia guys sudah cepat ya nah itu dia guys sudah lepas LCD dari frame nya oke kemudian kita lepaskan seringan debu atau seringan speaker ya oke kemudian kita mencari untuk memasihkan sisa-sisa lem yang masih meleket di frame atau di tulang handphone nya ya disini saya menggunakan bantuan obeng ya obeng minus ya setelah dipastikan semuanya sudah bersih dan langsung saja kita memasang kembali seringan debu atau seringan speaker bagian atas speaker ya kemudian langsung saja kita ambil lem LCD dan langsung kita pasang di tatakan atau tetak LCD ya dipergunakan lem LCD secukupnya ya kemudian kita ambil LCD baru ini ya guys LCD baru ya jangan lupa juga untuk mencopot atau melepaskan atau meropet sticker dari LCD baru ya guys karena tidak bisa dilepaskan atau di sobek atau di cabut nanti kalau sudah terpasang di LCD ya jika ada kertas juga harap dicopot ya ini dia guys harap dicopot ya oke karena presisi LCD nya nanti tinggi sebelah ya dan langsung saja dipasang karena ada beberapa lem di belakangnya itu tadi ya semacam lem apa ya double tip tadi ya kemudian kita memasang LCD baru di frame handphone atau tulang handphone dan langsung saja dipasang ya guys itu dia guys ya harap berhati-hati ya guys ya masih ada sisa sticker yang masih meleket di LCD baru ya guys ya itu dia guys ya setelah dipastikan semuanya sudah terlepas sticker itu dan langsung saja dipasang LCD baru ya harap dipastikan ya terpasang dengan benar dan presisi maksud saya jangan tinggi sebelah karena tatakan LCD nya nanti tidak merata atau tidak sesuai oke sambil di erat-erat tujuannya merat-eratkan ini untuk merekat atau presisi dengan LCD ya kemudian kita mencoba untuk memberikan karet untuk merekatkan LCD oke kita tunggu sekitar 15 menit dan langsung saja skipnya di skip video ini oke setelah 15 menit kita menunggu kemudian kita akan melepaskan karet-karet yang sudah diikat atau dililit tadi di LCD dan kemudian kita memasang beberapa soket yang sudah dilepaskan tadi baik soket dari papan cas ini dia sudah terpasang itu dia di bawah papan cas sudah dipasang dan kemudian kita memasang kembali soket LCD ini dia guys diperhatikan ya dipasang dengan benar ya guys ya kemudian kita mencoba memasang baterainya kembali ya ini dia guys sudah terpasang dengan benar ya guys dan jangan lupa juga untuk memasang soket baterainya ya ya itu dia guys oke dan kita mencoba untuk menekan tombol on off dan ternyata ada tulisan atau masuk ke menu infinix oke jangan lupa juga untuk memasang kabel jaringan tadi ya guys yang sudah dilepaskan ini dia guys dipasang kabel jaringan oke iya harap diperhatikan terpasang dengan benar dan sambil kita menekan lagi tombol off dan kebetulan ini baterainya lagi logat juga ya guys lagi lagi restar restar dia oke langsung saja kita memberikan tutup atau pelindung belakang mesin dan juga tutup belakang dari papan cas dan kemudian dipasang kembali finger print ya harap dipastikan socket lcd apa socket finjam print nya itu terpasang dengan benar ya guys ya setelah dipastikan semuanya sudah benar terpasang dengan benar dan langsung saja satu per satu dipasang daub nya ya itu dia guys ya sudah terpasang semua daub nya dan terakhir kita memasang kembali casing belakangnya ya ini dia guys dipasang dengan berhati hati ya guys karena dapat menyebabkan lcd pecah ya dan terakhir ini dia guys dipasang slot sim card nya iya sudah terpasang benar-benar dan langsung saja kita mencoba membuka polanya guys sudah di password ini dan ini dia guys sudah terbuka oke demikian tutorial dari Alins Kisel salam teknisi nias terima kasih ya ho selamat 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 Terima kasih.